Gerakan Pramuka Sumatera Utara Gerakan Pramuka Sumatera Utara melaksanakan rapat kerja kuartir daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara, yang dilaksanakan di salah satu hotel, di Medan, Sumatera Utara, Traker Kwardasu ini dibuka, langsung oleh Kamabidasu Edirah Mayadi yang diwakilkan oleh Sekretaris Mabidasu Pramuka Sumatera Utara, Hije Sabrina, yang ditandai dengan penyerahan palu sidang kepada Ketua Kuartir Daerah Gerakan. Pramuka Sumatera Utara, Haji Nurdin Lubis. Rapat Kerja Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara ini, diikuti oleh 21 kuartir cabang dari 33 kuartir cabang yang ada di Sumatera Utara, dengan jumlah masing-masing 5 orang per kuartor cabang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua Kuartir Cabang Kapus Diklat Cap dan Ketua Dewan Kerja Cabang. Tujuan rapat kerja ini adalah mendiskusikan rencana program kerja untuk disahkan menjadi program Kerja Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara, yang dirangkai dengan kegiatan, paparan tiap, tiap bidang di kuartir daerah Sumatera Utara, serta rapat komisi dan rapat tim perumus, untuk disahkan dalam program kerja kwarda sumut selama tahun 2020. Haji Sabrina, selaku Sekretaris Mabidasu, mengatakan, bahwasannya ini rapat kerja yang pertama, yang dilakukan setelah pelantikan pengurus baru kuartir daerah, dan tentunya Rakerda ini akan menyusun program-program, dan harapannya, nantinya untuk menyusun program ini yang realistis yang dapat dilaksanakan, dan yang paling penting bagaimana upaya kita menggerakkan kembali gerakan Pramuka Du Sumatera Utara ini. Baik, rapat kerja daerah ya, gerakan Pramuka Kuartir Daerah Sumatera Utara ini, ini adalah kegiatan yang pertama setelah pelantikan pengurus baru. Kalau Rakerdanya sendiri sudah biasa, tapi pengurus baru ini, inilah Rakerda pertamanya. Tentu saja, ini Rakerda ini kan akan menyusun program-program kerja. Jadi harapan saya, apakah itu sebagai pemerintah daerah, atau sebagai majlis pembimbing daerah gerakan Pramuka Sumatera ini, kami berharap bahwa nanti di dalam Raker ini, kita dapat menyusun rencana-rencana kerja yang realistis, yang dapat dilaksanakan. Dan yang paling penting adalah bagaimana upaya kita menggerakkan kembali, bergairah kembali seluruh Sumatera Utara ini, Pramuka-Pramuka, yang ada sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Bahwa Pramuka ini merupakan satu, katakanlah kumpulan anak-anak muda, orang-orang tua, yang masing-masing punya perannya, dalam bagaimana membangun kualitas sumber daya manusia, sesuai sekali dengan apa yang diamanakan oleh Bapak Presiden kita, bahwa sejak ini ke depan, kualitas sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan, dan lebih ditingkatkan lagi. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatea Utara H., Nurdin Lubis, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan diharapkan dapat aktif selama rakerda dilaksanakan selama 3 hari kerja, dan pada rakerda ini diharapkan terakomodir. Seluruh program bidang untuk dirumuskan menjadi program kerja kuardasu dan merekomendasikan beberapa putusan untuk disampaikan kepada Kamabidasu, Edi Rahma Yadi. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV Binyus TV